Sampai saat ini tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 14 miliar rupiah. Tunggakan ini akan sangat berdampak serta mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit di Tanjap Tim karena pihak rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan akan mengalami kendala akibat kartu jaminan kesehatan yang dinonaktifkan setelah peserta melewati masa tunggakan yang dibayar. Kepala Layanan Operasional BPJS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Batarianti menjelaskan tunggakan bersifat kumulatif sejak 1 Januari 2014 atau saat pertama kali BPJS Tanjap Timur Diri. Persentase peserta BPJS yang menunggak pada segmen mandiri sekitar 51,8 persen dari 39 ribu peserta mandiri yang aktif dan untuk yang tidak aktif berjumlah 20 ribu peserta. Peserta yang tidak aktif permasalahan diakibatkan oleh premi yang merupakan kewajiban iuran yang harus dibayarkan pada setiap bulannya. Kita tunggakan peserta mandiri ya segmen mandiri ya segmen mandiri di Tajung Jabung Timur itu kita lebih ke kisarannya 14 M-an sampai dengan sekarang itu untuk segmen mandiri. Itu kan kita sempatnya angkanya kumulatif ya kumulatif dari per 1 Januari 2014 awal-awalnya berdiri BPJS. Agus Rasaw, Ciambi TV